Beginilah nasib Hakim Erituah Damanik usai bebaskan Ronald Tanur Ada pun nasib Hakim Erituah Damanik kini disorot setelah memfonis bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR yang aniaya pacarnya sampai tewas Di mana Hakim Erituah Damanik membebaskan Ronald Tanur setelah sebelumnya dituntut 12 tahun penjara Kini, nasib Erituah Damanik pun kena imbasnya usai keputusannya tersebut Di mana Komisi Yudisial, K.Y. bakal memeriksa Erituah selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait keputusan membebaskan Gregorius Ronald Tanur Juru bicara K.Y. Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, langkah itu diambil karena fonis bebas terhadap Ronald Tanur menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat K.Y. memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan Namun karena tidak ada laporan ke K.Y. sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik Maka K.Y. menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut Kata mukti dilansir tribun tanda hubung medan.com dari kompas.com, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024 Pihak K.Y. tak menilai keputusan Hakim Erituah sebagai pilihan yang benar Untuk itulah K.Y. memutuskan menurunkan tim investigasi Serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim K.E.P.P.H. K.Y. juga mempersilahkan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku Kata mukti Di sisi lain, keluarga korban Dini Sera Afrianti juga mengambil langkah Keluarga mendiang Dini tak terima dengan keputusan Ketua Majelis Hakim Erituah Damanik Membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya sang kekasih hingga tewas Bahkan kini pihak keluarga Dini rupanya tegas akan melaporkan Ketua Majelis Hakim Erituah Damanik Ke Hakim Pengawas di Mahkamah Agung Keputusan ini menunjukkan betapa sulitnya mencari keadilan di Indonesia Ungkap Dimas dengan nada kesal, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024 Dilansir dari wartakotalife.com Ketidakpuasan Dimas ketika Erituah Damanik membebaskan Gregorius Ronald Tanur Dari segala tuduhan dan tuntutan jaksa penuntut umum Yakni hukuman penjara selama 12 tahun Saya berdoa semoga para hakim mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan yang mahasah Katanya Selain berupaya mencari keadilan dengan melaporkan ke Mahkamah Agung Ia juga akan mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi Harapannya adalah agar hakim di tingkat pengadilan lebih tinggi dapat memutuskan kasus kematian dini Sera Afrianti dengan seadil-adilnya Ucapnya Sementara dalam persidangan, hakim Erituah Damanik menilai terdakwa Ronald Tanur masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis Hal itu dibuktikan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis Apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan putusan tersebut silakan mengkaji lewat proses hukum Kata Erituah Damanik Dimas mengatakan, putusan tersebut sangat mengecewakan dan sangat memprihatikan Menurutnya, putusan hakim memberikan putusan sangat mencederai keadilan untuk keluarga korban Terkait putusan ini kami akan melakukan upaya hukum terhadap hakim yang memutus perkara ini dari sisi kami sebagai kuasa hukum korban Kami juga akan melakukan komunikasi kepada jaksa dan tentunya kami minta kepada jaksa untuk berani mengambil langkah hukum lebih lanjut Yakni banding sehingga perkara ini tetap harus diadili dengan seadil-adilnya dan diputus dengan seadil-adilnya Tutur Dimas Adanya putusan ini menjadi sebuah pelajaran menjadi sebuah bukti bahwasannya keadilan di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan dan diperjuangkan Kita semua mengetahui korban ini dari keluarga yang tidak mampu saat ini anaknya menjadi anak yatim yang sekarang hidup sendiri Dan kami yang selama ini menjaga korban sangat kecewa dengan adanya putusan ini yang tidak mencerminkan keadilan bagi korban Semoga apa yang diputuskan hakim ini nantinya akan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa Ungkap Dimas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton